Pemirsa Pores Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 310 kg di Hotel Inwan, Tanda Abang, Jakarta Pusat. Sabu yang didatangkan dari negara Iran itu disembunyikan dalam sebuah piston dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Berawal dari informasi yang diperoleh petugas, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku pengedar sekaligus kurir di kawasan Sawa Besar, Jakarta Pusat. Polisi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 310 kg yang dibungkus dalam kemasan piston mobil dan kotak plastik makanan. Pelaku mengaku barang bukti sabu sebanyak 310 kg itu disimpan di Hotel Inwan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan sendika jaringan narkoba internasional ini mengaku mendapatkan barang haram ini dari negara Iran yang dikendalikan oleh seorang pemasok dari negara Nigeria. Sabu sebanyak 310 kg itu kemudian dikirim ke Indonesia melalui jalur laut di perairan provisi Aceh dan didistribusikan ke Jakarta melalui jalur darat. Rencananya sabu akan diedarkan ke berbagai wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kedua tersangka memang sudah diturigai melakukan beberapa kali transaksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan kelompok ini dua tersangka beserta jaringannya di dalam pengawasan dan penyelidikan tim. diduga jaringan ini dikendalikan antar negara dari timur tengah pabrikannya, diduga dari Iran, dikendalikan oleh kelompok sindikat narkotika dari Nigeria untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Polisi kini masih terus memeriksa untuk mengungkap adanya kemungkinan hasil penjualan sabu disubsidikan untuk kegiatan terorisme. Kedua pelaku diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Robi Korindawan, Kontributor Berita Satu, Jakarta